Polresta Kendari menciduk lima terduga pelaku penyerangan rental PlayStation. Kelima pelaku tersebut ditangkap di kota Kendari pada Sabtu 19 Maret lalu setelah dua bulan buron. Diketahui sekelompok orang tak dikenal ini menyerang rental PS tersebut menggunakan senjata tajam. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News Ultra, Fadli Aksar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Fadli. Ya, halo, baik, May, baik, Tribuners. Sebuah rental bernama PlayStation, sebuah rental PlayStation di kota Kendari Provinsi Selawis Tenggara menjadi korban serangan dari kelompok remaja di kota Kendari Provinsi Selawis Tenggara pada 23 Januari 2022 atau dua bulan yang lalu. Penyerangan rental PS bermula saat sekelompok pemuda melakukan kumpul-kumpul bersama di sekitaran Wawuah, Kota Kendari Provinsi Selawis Tenggara. Saat itu para penguda ini berniat membalas dendam kepada para pelaku, pelaku penganiayaan terhadap rekan mereka. Karena sebelumnya teman mereka menjadi korban penganiayaan, sehingga mereka pun ingin mencari pelaku penganiayaan tersebut. Saat itu mereka melakukan minuman keras bersama-sama, kemudian melakukan konvoy keliling untuk menyisir sekitaran tempat-tempat di kota Kendari untuk mencari pelaku penganiayaan tersebut. Namun ketika melewati depan rental PS Planet Game tersebut, tepatnya di Jalan Syah Yusuf, Kelurahan Koromba, Kecamat Menua, Kota Kendari, para pemuda ini melihat ada dua orang pria yang sedang duduk-duduk di depan rental PS tersebut. Saat itu pun para pria tersebut keduanya lari masuk ke dalam rental PS. Para pemuda yang konvoy tadi mengira pelaku penganiayaan tersebut ada di dalam rental PS tersebut, sehingga masuk melakukan penyerangan dan mencari pelaku penganiayaan tersebut. Di dalam rental PS, beberapa laki-laki sedang bermain pun langsung berlarian, lari berhampur dan menyilapkan diri. Para pelaku ini sempat memotong atau merusak beberapa barang di dalam rental PS seperti dua unit televisi, kemudian etalase rokok, kemudian tembok dari rental PS sendiri yang terbuat dari dinding. Kemudian selanjutnya para penyerang ini lari pulang karena tidak menemukan orang yang dimaksud. Setelah dua bulan dilakukan pencarian oleh kepolisian, para pelaku penyerangan itu kemudian ditangkap pada Sabtu 19 Maret 2022 atau sekitar tiga hari atau empat hari yang lalu. Lima orang kemudian ditangkap di area atau di wilayah Kota Kendari dan di Gelandang ke Mapol, Mapol, Resta Kendari. Kelimanya pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat undang-undang ke-170 tentang kekerasan terhadap orang dan perusahaan barang. Kelimanya terancam maksimal lima tahun penjara. Begitu, Mei, dan Tribuners. Ya baik, terima kasih Fadli atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah mengimpin wawancara dengan Kabagops Pores Takendari. Berikut tayangannya untuk Anda. Bersama GM, ada pun kronologis kejadian yang terjadi. Awalnya para tersangka ini berkumpul dan minum di seputaran Wawa. Kemudian mereka mobile bersama-sama untuk menyisir pelaku penganian yang sebelumnya terjadi. Katanya ada temannya yang gaya-gaya. Kemudian mereka secara bersama-sama menyisir di seputaran Kota Kendari. Pada saat di TKP, mereka melihat orang yang duduk-duduk di PlayStation tersebut. Dan secara spontan mereka langsung membabi buta melakukan pengrosakan di rental PlayStation tersebut. Untuk motifnya, mereka para pelaku balas dendam karena mereka mencari orang yang diduga melakukan penganiannya. Ya, ada pun yang menjadi pasal yang disangkakan adalah pasal 170 KUHP, subsidir 406 KUHP, pasal 335, junto pasal 55 dan 56 KUHP pidana dengan rencaman pidana 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!